Halo Sobat Isistok, kita mau bahas 8 saham gocap dengan kenaikan tertinggi di tahun 2022. Ini hasil dari kupasannya pintarsaham.id. Oke, pertama kita lihat BP itu naik 240. Akhir 2021 gocap naik menjadi 171. Terus Suli, perusahaan perkayuan ya. Akhir 2021 gocap, September ini jadi 103, naik 106. Dewa dari 50 naik ke 85, gak tinggi sebetulnya. Kars dari 50, 82 naik ke 64, gak terlalu tinggi. PSKT 50, 75, gak tinggi juga. BNBR juga 38. Oke. BBSS naik 12%, gak terlalu tinggi. Ini sih gak tinggi saham gocap ini. Oke, kita mau meriksa saham gocap itu dengan value investor fundamental. Menggunakan bukunya Benjamin Graham, Security Analysis, dan Intelligent Investor. Dua buku pegangannya Warren Buffett untuk menghitung nilai wajar saham yang listed di bursa. Sobat Easy Stock bisa mendownload aplikasinya di Google Play Store yaitu Easy Stock dengan masuk ke Google Play Store, ketik Easy Stock. Nanti akan di-download dan akan seperti ini. Kita lihat ya. Satu satu kita lihat misalnya apa tadi ya. BP. Austerindo. Naik ke 171. Sekarang kalau lihat BP. BP. Nah itu iklil lah. Benar itu di 2021 gocap gitu. Terus naik menjadi 234. Sekarang turun 169. Nah ini kalau lihat di sini. Ini saham ini gak bisa di ini laporan negatif semua. Kita lihat kenapa negatif. Panelnya kita buka. Laporan keuangan Q1. Kita lihat di sini. Free cash flow-nya positif. Tetapi lihat current asset-nya. 3 triliun. Kalau suruh nutup 6 triliun kan divisi 3 triliun. Kalau ditambah 1,6 kan divisi 4,6-4,7. Jadi gak kuat. Free cash flow-nya cuma 120 miliar. Gak kuat untuk angkatnya. Oke kita lihat lagi apa tadi ya. Ada saham dewa. Nah ini juga terlalu tinggi. Harganya 85. Valuasi atau nilai wajarnya cuma 20 perak. Atau 25 lah. Ini terlalu tinggi. Berat ini. Free cash flow yang positif. Tapi itu sudah net loss. Tapi ada di PKN ini ada perhitungan depresiasi. Ada pendapatan dan biaya non-operasional yang non-recuring. Lihat profit margin-nya kecil. Profit margin lebih besar dari gross margin. Nah ini kan berarti ada pendapatan dan biaya yang masuk ke setelah gross profit. Yaitu banyak di operasional, non-operasional. Yang sebetulnya gak bisa di ikut sertakan atau harus dikeluarkan lah dari situ. Oke. Kalau kita lihat lagi apa lagi tadi. Selain itu BNBR. Ini sih saham-saham gue ucapan memang. BNBR. Nah ini gak bisa dianalisa. Kita gak usah buka ya. BNBR gak bisa dianalisa. Karena pasti hutangnya gede. PSKT. Coba kita lihat PSKT. PSKT. Red Planet. PSKT. PSKT. Ini juga gak bisa dianalisa. Gucapannya gak bisa. KARS. KARS. Nah ini saham ini. Closing price-nya 82. KARS kita lihat KARS dulu ya. KARS disini. Nah ini gua ucapnya lama banget nih. Itu saham tuh bener-bener. Tuh. Ini ekstrim banget ya nih. Nah makanya kalau kita lihat disini. Ini memang ada upside 60% ya. Tapi downside-nya bisa jeblok ke harga terendah. Memang masuk ke harga terendah. Buktinya. Ini kan masuk ke harga 50 nih. Kalau disini. 50 lama kan. Berapa bulan itu di 50 perak. Nah. Ini kita lihat. Return in equity-nya. Seperti itu return in equity-nya masih masuk. BNBR hampir 10%. Tapi debt equity-nya lihat 7,7. Satu kali aja udah warning. Apalagi 7,7. Hampir 8 kali. Profit margin 2% gak sampai. Working capital masih bagus lah. Nah KARS ini. Tapi ya gak bisa lah. Kita gak mau beresiko ke situ lah. Suli. Misalnya Suli. Suli. Oke. Gak bisa dianaklisan ya Suli nih. Udah utangnya pasti gede-gedean ini. Kita gak usah buka ya. Bipi tadi udah. Suli, Dewa, KARS, PSKT, BNBR. Nah, Enzo sama BBBSS. Coba. BBSS. Nah, ini. Harga wajarnya. Nilai wajarnya itu cuma 30 perak. Udah kemahalan. Ini samgo capan. Emang pengen di stock banget. Nah, ini. Enzo ini masih lumayan ini. Kita lihat Enzo ya. Itu ada. Upset 28-50%. Oke. Q1. Kita lihat growth-nya di 5%. Dia seperti bisnisnya apa sih. Lihat company profile. Oh. Sektor food and beverage. Atau makanan ya. Oke. 5%. Oke lah. Cukup optimis sih. Nah, kita lihat. Nah, racanya bagus. Bisa nutup hutang. Cuma memang terlalu kecil aja size-nya. Sekarang data return equity-nya ini. Ini kan gak sampai berapa. Gak sampai 5%. Datu equity-nya bagus. Tapi margin-nya, lihat. Setengah percentage-nya gak nyampe margin-nya. Ini sangat-sangat gak produktif. Sangat-sangat rendah profitability-nya. Working capital, meskipun bagus ya. 1,45 ya. Nah, ini. Kita lihat Enzo di sini. Enzo. Which salah. Enzo. Pakai Z. Hmm. Kita lihat. Which. Nah. Sebetulnya bergerak di situ peranak 79. Tidak menarik. Karena yang kita lihat tuh di sini aja nih. Tuh profitability-nya. Rendah sekali. Nah, ini kita udah bahas ke-8 saham. Tapi kita mau bahas. Di Easy Stock ini ada fitur member. Itu base selection. Nah, kita bisa. Di sini price rank. Dari lowest ke highest. Kita dapet nih. Semua sektor. Closing price-nya ada. Ini di LVA nih. Mungkin ada yang. Ada. Trouble sedikit. Dan 300 ya. Nusia nih. 300 ini. 190 mungkin. Ini kan harga kemarin ya. 190. Ini kan naik nih. Ini kan turun ya di sini. Harga kemarin. Ini ada-ada trouble sedikit aja. Oke. GLVA. Nah, ini miss di sini. Ini 34 olive. 35. 34 olive. Closing-nya. Coba kalau kita cari. Stock price. GLVA 300. Olive. 33. Ternyata harga bisa ya. Di bawah 50 ya. 33. Ada lagi apa? Selain olive. Plan. Kalau Anda mau hunting penny stock. Ya silahkan. Ini VGISOCK bisa menyediakan ini. Plan. Sofa. 37. Kepal. 50. Perak. Arti. 50. MDRN. Ini banyak nih. SMRU. SMRU juga segitu ya. SMRU. Kalau nggak ada price-nya. Closing 50 itu bener. SMRU. MLGAP. Army. Mira. Clean. Padi. Ini gocapan semua ini tuh. Jada. Tara. Kalau nggak salah. BAPI. BITEC. TELE. GOL. TEMAN KEBERI. Nah sekarang. Anda kalau mau memilih bisa nih. Banyak banget saham gocap nih. Banyak banget saham gocap tuh. Saya harus dihitung satu-satu. Ini nggak ada. Nggak ada kalkulasi berapa ini. Ini saham gocap banyak banget disini. Ya kan. Oke. PPRO aja gocap tuh. PPRO. PPRO. 52 menur. 52 menur. Nah saham gocap ya. Nah ini. Silakan Anda mau pakai easy stock. Untuk. Memilih saham-saham dengan urutan harga. Saya rasa kalau yang price rank kan nggak bisa dicampur sama under value ya. Anda bisa lihat. Sendiri lah gitu. Untuk price rank yang gocap gitu. Oke. Anda bisa otak-otik. Google dari apa. Easy stock. Untuk. Mencoba dan bereksperimen. Baik. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Baik.